Sampai sering, kalau Jum ini kan habis waktu, habis waktu, kita tambahkan lagi ya waktunya ya. Tadi sampai di mana? Sampai Sultan Hamid ya, Ibu cerita sedikit. Tokoh Sultan Hamid ini ketika dia sedang bekerjasama dengan APRA, dia pun Hendrik dan kawan-kawan sedang menyelesaikan tugas. Menyelesaikan tugas Republik Indonesia apa? Dia sedang menyelesaikan lambang negara Indonesia apa burung Garuda. Jadi kalau kamu lihat lambang burung Garuda yang berapa bulu di leher, berapa bulu di ekor, berapa bulu di sayap itu menggambarkan 17 Agustus 1945, dan kenapa harus menengok ke kanan, itu adalah karyanya dia. Tapi kenapa? Dia bersifat nasional, kalau kayak gitu, karena faham benar. Tapi kenapa dia melakukan pemberontakan? Karena dia kecewa. Dia, karena dia ingin menjadi Menteri Pertahanan. Tapi yang dijadikan Menteri adalah Hamengkubu Wono. Nah, Ibu kasih kesempatan untuk bertanya kamu. Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu kasih cerita lagi. Ada pertanyaan? Saya mau tanya. Oh ya, Devina. Kenapa dia jadi Menteri, bukan si siapa tadi? Si Sultan Hamid. Kenapa Menteri Pertanyaan yang bagus itu yang ditunggu. Makanya Ibu kasih jeda itu supaya kamu nanya, Devina dan gawan-gawan. Dengarkan, di seluruh rakyat Indonesia dan pejabat Indonesia, yang benar-benar harus atau faham tentang kemiliteran adalah Sultan Hamid. Dia sekolah tinggi kemiliteran di negeri Belanda. Makanya dia berharap ketika kembali ke Indonesia, dialah yang akan ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan. Tapi kenapa kemudian yang ditunjuk adalah Sri Sultan Hamengkubu Wono, Devina dan kawan-kawan, Sri Sultan Hamengkubu Wono 9 pun sama-sama sekolah di Belanda. Tapi dia tidak mengambil kemiliteran. Kalau lihat, mengapa Yogyakarta itu didadikan daerah istimewa, karena istimewanya adalah negeri di wilayah RI yang diakui kedaulatannya oleh Belanda. Makanya dikenal dengan nama daerah istimewa, dikasih nama DIE. Tapi ketika si Hamengkubu Wono 9 itu sebagai Sultan selalu melakukan hubungan baik dengan Belanda, selalu dia tidak akan susah kalau bergabung dengan Belanda. Bahkan Hamengkubu Wono 9 ini memilih turut bergabung dengan Indonesia, turut bersama-sama memerdekakan Indonesia dengan Soekarno. Makanya oleh Soekarno diberikan kepada Hamengkubu Wono 9. Dia tidak mumpuni di bidang militer, tapi dia mumpuni di bidang pemerintahan. Jadi kenapa tidak diberikan kepada tokoh ini? Karena Indonesia menghargai sekali Sri Sultan Hamengkubu Wono. Dia boleh bebas loh. Dia tidak usah capek-capek perang loh. Karena diakui kedaulatannya oleh Belanda. Tapi apa yang terjadi? Dia ingin masuk NKRI. Dia ingin bersama-sama memenyahkan Belanda dari Indonesia dengan Soekarno. Makanya dia diangkat menjadi Menteri Pertahanan Iturifina. Kalau dilihat dari pendidikan, harusnya si Sultan Hamid. Eh, kamu sudah lihat fotonya Sultan Hamid kan? Nanti kita lihat dulu ya. Sambil kamu cari pertanyaan lagi. Nah, ini yang pakai peci itu Hamengkubu Wono 9. Dia adalah seorang raja di Yogyakarta. Bebas, tidak diperangi oleh Belanda. Bahkan kedaulatannya diakui penuh. Tapi dia bersama-sama Soekarno. Ingin mengejahkan Belanda dari Indonesia. Kemudian yang tengah itu adalah TB Simatupang, Sekretaris Jenderal Pertahanan. Kemudian yang satu ini adalah Ali Budiaco, juga masih di bidang pertahanan, yang tadi diinginkan dibunuh oleh APRA. Nah, yang bawah ini adalah Sultan Hamid. Dia adalah Raja Pontianak. Tadinya pro banget ke Indonesia. Tapi kemudian diangkat menjadi Menteri. Dia inginnya Menteri Pertahanan. Ternyata hanya sebagai Menteri Tanpa Forto Polio. Kecewa, akhirnya mengikuti ajakan setan. Siapa ajakan setan itu? Dialah si Westerling. Ada pertanyaan? Dengan diri Westerling kah? Atau apakah? Lassi, Sultan Hamid ya. Sultan Hamid wajar kalau kecewa ya. Tapi bangsa Indonesia pun wajar kalau memberikan itu kepada Hamungkubu Onosem 9. Ada pertanyaan lagi Nurul, Kalista, Azarel, Amel, Hendrik? Tentang Westerling, nggak apa-apa kan kalau yang berhubungan dengan Westerling, tapi nggak berhubungan dengan APRIS. Bukannya Westerling kalau nggak salah pernah mimpin pasukan khusus Belanda yang melakukan pembantaian gitu. Ya, betul. Di Sulawesi Selatan ya, 46 ribu ya terbantai ya. Ya. Yang jadi pertanyaan? Tunggu yang ada pertanyaan. Eh, kamu tadi pernyataan apa pertanyaan? Apa mengingatkan kembali? Pertanyaan, pertanyaan. Konfirmasi aja itu. Oh, sama orangnya. Iya, konfirmasi aja itu. Konfirmasi aja, oke. Iya, iya. Betul, Hendrik. Betul, konfirmasi, betul. Konfirmasimu betul, betul. Gini, jadi yang namanya Westerling ini yang tahun 1946 melakukan pembantaian di Sulawesi Selatan sejumlah 46 ribu. Ini orang-orang Sulawesi Selatan yang satu-satunya, yang satu-satunya masuk NKRI. Nah, oleh Pemerintahan Belanda bagaimana caranya sepulit penang? Nah, oleh Westerling-nya Westerling itu adalah yang tahun 1946. Iya, ini apanya, Ibu ya? Jaringannya atau apanya ya? Hendrik dan kawan-kawan, ini waktu menit. Nanti pertanyaan Hendrik. Ibu jawab, terima kasih. Ibu jawab di WFJ, kamu boleh. Terima kasih.